Siakita mau berhadap ke siapa? Ke temen? Ya kalau kita didengar, kalau enggak Ya kita mau gak mau Harus numpang lagi kita Nama saya Tigor Otadan Siagian Saya kelahiran Kediri 10 Maret 1993 Mungkin kalau teman-teman tanya, kenapa kok namanya Tigor? Saya lahir di Jawa, tapi bapak dari Medan Ibu Jawa Sudah campur-campur Alamat sekarang? Alamat sekarang di Kediri Alamat lengkap? Untuk lengkapnya jangan dulu, karena nanti banyak sekali yang datang Di Kediri, Kabupaten Profil usaha, sebenarnya saya bingung usaha ini apa? Kalau saya ikut-ikut Apa ya? Kita enggak satu aja Mulai dari make up, busana, dancer, choreo modeling, musik Tuh Kalau untuk alamat Tigor agency di Jalan Pamenang, Desa Sobonambaan Kabupaten Kediri Tuh Musik Tuh Teater Cuma kenapa enggak tahu kok sampai seperti ini Awalnya coba-coba, tapi dari coba-coba ini Kita baru bisa loh, kok aku bisa seperti ini? Awalnya aku enggak ada kepikiran Desain, make up saya enggak ada kepikiran Awalnya memang seni lukis, tari Cuma di area sini kan terbatas Misalnya kita bisa menari, tapi kita enggak ada kostum Mau enggak mau kita harus bikin kostum Kita punya kostum, mau enggak mau kita harus make up Tapi kalau basic saya sendiri, make up sebenarnya saya enggak tahu Triknya make up seperti apa, tata cara make up seperti apa Cuma dari kecil saya suka lukis Nah, saya berpikiran Make up orang itu sama dengan kita melukis Ibarat wajah ini kanvas Itu trik saya dulu Jadi pertama saya beli make up, saya enggak tahu itu untuk apa Saya tanyakan ke semua Ketokonya saya tanya, mbak ini untuk apa, ini untuk apa Jadi belajar saya, saya tidak pernah kursus Belajar saya otodidak Jadi gini, sebenarnya dulu ketika saya memberikan kursus orang Memberikan kursus anak, enggak tahu namanya apa Cuma pada saat itu di tahun 2012 Wah banyak ya agensi-agensi, kayak agensi model, agensi tari Oke lah, aku bikin di 2012 Saya masih sekolah, masih kecil-kecil, masih jalan-jalan biasa gitu Saya bikin kelas untuk anak-anak kecil Mulai dari tari, mulai dari pantomim gitu Nah akhirnya berkembang Dari situ mulai berkembang Kemodeling Kemake up ke wedding Gitu Jadi kita semua di luar rencana Kita coba dulu hasilnya seperti apa, nanti pikir Kalau dikatakan yakin, enggak yakin Sifat saya dari dulu itu orangnya kayak gimana ya Bodoh amat Saya pribadi tidak pernah mengatakan, aku enggak bisa Nanti kita coba dulu hasilnya nanti Ya kita coba dulu Mungkin buat teman-teman yang kebingungan Kita mau bisnis apa, jangan pernah takut Karena apa? Kalau kalian tidak mau mencoba, kalian tidak akan pernah tahu Itu Awalnya ada ke hobi mbak Saya hobinya seni Ketika itu saya SMA seni itu kayak apa ya Ya banyak tau, kayak kontes-kontes Kayak lomba-lomba Eh ternyata disitu kayak kita ini ada ruang Ruang pekerjaan Kita ikut audisi sana Kita ikut audisi sini Ternyata ruang ini Gini loh, kita orang harus jemput bola Ketika kita melihat disitu ada ruang Kalau kita tidak akan masuk Kita tidak akan pernah ada di ruang itu Sama pada saat dulu ketika saya tidak pernah memasuki ruangan itu Aku tidak akan pernah sampai mencoba gitu Jadi buat siapapun Jangan takut mencoba ruang Sekiranya hari ini kita belum mampu ya Coba dulu aja Strong Strong banget Yang paling saya ingat Ketika saya berjuang di modeling Saya pernah dihina sama orang Saya tidak mau ngingat sebenarnya Saya tidak mau ngingat Tapi kita belajar bareng ya ini Wah saya tidak ingin Ini episode melu Karena terlalu banyak ya Saya pernah dikatain orang Pada saat itu Orang itu Cerita ke murid model saya Kamu kenapa ke oles model di tigur Mau jadi apa Bajunya jelek-jelek gitu Tapi saya santai aja Malah itu jadi patokan Aku bisa Sampai saat ini Banyak Tanpa modal kita Itulah tangan Tuhan Kita tidak mengerti Kadang ada orang yang gini Aku ingin bekerja Tapi aku tidak ada modal Tapi aku baru semuter otak Aku dari keluarga yang tidak mampu Sekarang kita mau beli alat Aku kursus saja tidak bisa Tapi aku muter otak kayak gini Kalau aku seperti ini terus aku tidak akan menang bisa Oke kita coba Percaya enggak Pada saat itu Aku sekolah HP BB HP BB BB Blackberry Teman-teman saya baru pegang itu Aku tidak punya Itu kelas 3 SMA Pada saat itu Kakak kelas ada Ujian praktek aerobik Senam Aku tidak mengerti senam itu apa Aku di Kakak kelas aku tahu kalau aku Bisa kureo Gitu Agar Ajarin aku Apa ini namanya Senam Aku tidak bisa Udah tapi coba saja Akhirnya aku mengajar kelompok satu Ini SMA Jadi SMA aku sudah kerja Satu kelompok Dan satu hari Aku bisa Nyelesaikan delapan kelompok Itu aku bisa nabung Bisa Apa Beli HP second Aku tidak tahu disitu ada Bekas HP siapa Aku tidak mengerti Ada salah satu artis Jawa Timur Terkenal pada saat itu Berhubung aku Sukanya gambar Setiap Sejulur kan bikin apa Namanya kayak Sekarang story WA gitu ya Aku bikin gambaran Aku upload Aku bikin gambaran Aku upload Tiba-tiba si mbak artis ini Suka Dengan gambar Itu Baju aku di Jabri Mas rumahnya mana gitu Eh pada saat itu bilang Enggak mas Om Mikirnya aku bapak-bapak Rumahnya mana gitu Loh mau kenapa mbak Jadi tidak bisa ngebutin Nama artisnya siapa Terumas saya ke diri Aku mau pesen Baju ini Tapi saya bukan penjahit Saya hanya pelukis Tiba-tiba mbak itu datang Sama salah satu timnya Orang Jawa Timur Datang ke rumah saya Dia kasih uang Waktu itu totalnya 4 juta Disuruh bikin baju Berapa ya 2, 3, 4 6 6 baju Itu mulai awal saya Jadi buat siapapun Kadang yang mikir kita Mau kerja Tidak ada model Tidak usah takut Tuhan ini Kasih jalan Pada saat kita Tidak ada jalan apapun Buktinya Pengalaman saya waktu itu Coba Desainer modalnya berapa Belum kuliah Belum beli bahan Tapi aku harus Putar otak Aku harus berani Tanpa kuliah Aku bisa Bahan yang harganya berapa Kayak gini kita beri 20 ribu gitu ya Kita bikin desain Sudah lakunya berapa Aku berpesen kepada siapapun Tidak usah takut Untuk berkarya Sebenarnya yang menghalangi Diri anda adalah Diri anda sendiri Bukan orang lain Kadang orang ngerasain Perjuanganku terhalang Di arah orang lain Tidak Orang lain tidak bisa menghalangi Terbesar yang paling jahat Yang bisa menghalangi dirimu Ya dirimu sendiri Bukan orang lain Itu awal Awal aku Sampai aku dikenal orang Bikin baju make up Terus aku Ada Dulu itu Sarah brilliant Artis itu Dari mana itu Happy Ada beberapa artis Yang tidak bisa saya sebutkan Ya kita berjuang bareng Aku sering bikin bajunya Pernah tidak dibayar juga pernah Sama salah satu label Kediri Ya kita ikhlas saja Mungkin belum rezekinya Baju dibawa kabur juga pernah Artis yang bawa kabur Tapi bukan nama tadi loh ya Kalau nama tadi teman-teman saya sendiri Jadi kita positive thinking aja Buat siapapun Tidak usah naku Mungkin hari ini Kamu orang biasa Mungkin hari ini kamu Hari yang karyawan gitu ya Besok belum tentu Bisa Bisa jadi kamu pemimpin Di perusahaanmu sendiri Eh ingat Dulu KSTV Pernah ada Lomba Pelawak Lomba lawak Itu hari ulang tahun KSTV Itu saya ikut Basic saya Tidak tahu itu lawak apa Saat itu Kang sabar Kalau tidak salah Saya tidak tahu Gelap KSTV masuk Saya masuk situ Tidak ngerti apa Mbak Saya coba Akhirnya apa Dapat juara Desain bajuku Sempat saya masukin Di salah satu acaranya KSTV pada saat itu Mbak Karso Disitu ada model pendamping Nah disitu aku Ngajar model Terus modelku Saya masukin TV Pakai baju desain Itu kan wadah Yang kita Tidak pernah minta Tapi Tuhan siapkan Banyak Jadi perjuangan Mungkin teman-teman KSTV saat ini Baru tahu Tigor-tigor Tapi Mulai dari SMA KSTV Mulai Muncul Itu saya sudah Ikut serta disitu Jadi KSTV Salah satu wadah juga Buat saya Banyak sekali Diusir orang juga pernah Kita numpang di orang Kita diusir Tidak buka rumah Ini tempat ini Cuma tanah biasa Itu Ibu Dari desa ini Jalan Dari tempat tinggal Ada orang yang nolong Oke aku punya gudang Kamu Tinggal di gudangku Dua tahun Tuhan menjawab Lokasiku cuma digang Di belakang rumah Yang tidak pernah dilihat orang Tapi banyak orang yang kesitu Besar baju lah Make up lah Apalah Sampai aku punya ini Itu Itu Kalau Kepada saat itu Aku nekat Yang berpengarung Di hidupku cuma aku Sama orang Ratu aku aja Saudara aku semua Tidak ada yang Ikut campur Dan yang Nusir aku sendiri Saudara aku sendiri Enggak ada Itu Setia kita mau Berhadap ke siapa Ke temen Ya kalau kita didengar Kalau enggak Ya kita mau Nggak mau Harus numpang lagi kita Itu men Jadi buat siapapun disana Yang ngerasa kalian Sendiri Kalian gak sanggup Di kehidupan kalian Tidak usah takut Yang ngewatkan Kalian sendiri Bukan orang lain Orang lain itu Hanya nomor kesekian Kalau dasarnya dirimu Enggak kuat Enggak akan menerjadi